Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah disini ada satu kasus ya Handphone nya mati total Dari keterangan Ini Sekarang coba Kita analisa Step by step Bagaimana cara menganalisa handphone Mati total Ini adalah handphone redmi 6a Dimana redmi 6a ini menggunakan Sebuah SOC Mediatek Dengan IC power juga Mediatek Berarti struktur untuk ponsel ini Adalah struktur yang menggunakan SOC Mediatek Kita analisa terlebih dahulu Untuk ponsel ini Yaitu dengan cara Melakukan pengukuran Uji resistansi di konektor Baterai Untuk memastikan bahwa ponsel ini Tidak mengandung SOT V-BAT Ini konektor baterai nya Nah disini sudah saya siapkan Alphometer analog Untuk cek Uji resistansi di konektor baterai Saya setting di Kali 1 ya Lalu di 0 adjustment Ke 0 Untuk melakukan uji resistansi di konektor baterai Seperti biasa Untuk bagian prop hitam Itu buat mengukur bagian konektor baterai Jalur vibat Untuk yang merah kita taruh di ground Ukur Yang mana bagian jalur vibat Yang sebelah sini Tidak ada pergerakan Berarti ini adalah jalur vibat Yang disini Mentok ke 0 Berarti ini adalah bagian crown Berarti jalur vibat tidak mengandung shot Yang disini Sekarang kita balik Untuk memastikan bagian jalur vibatnya Sudah terhubung baik dengan IC charging Beserta yang membutuhkan tegangan vibat Kita ukur ada nilainya Tapi tidak 0 ya Kalau 0 konslet Kalau ini ada nilainya Berarti jalur vibat itu sudah terhubung Ke rangkaian yang membutuhkan tegangan vibat tersebut Nah sekarang Yang harus kita lakukan adalah Mengecekan konsumsi arus Karena ponsel ini menggunakan konektor seperti ini Kita tidak bisa mengecek konsumsi arus Dengan cara Menjepit buaya ke konektor ini Namun apabila ada Konektor yang khusus Yang dihubungkan ke power supply Dan ada konektor seperti ini Ini bisa langsung Begitu Karena ini tidak bisa langsung Sekarang saya cari Untuk jalur vibatnya Saya menggunakan Avometer analog Saya setting di x10 Saya 0 adjustment dulu Seperti ini Lalu saya kalibrasi ke 0 Nah untuk prompt yang merah atau hitam Terserah ya Taruh di bagian konektor Baterai jalur vibat Lalu cari di sekelilingnya Pada test point Atau komponen-komponen Yang terdekat di konektor Lalu hubungkan ke situ Nah disini Pada saat saya hubungkan Ke test point ini Nilainya 0 Berarti ini adalah Jalur vibatnya Nanti akan saya kasih timah Di bagian jalur vibat ini Oke saya berikan Timah di bagian jalur vibat Lebih dahulu Akan saya berikan Sebuah fluk Agar timahnya mudah Menempel di Mesin ya Lalu akan Saya solder Oke sudah menempel ya Saya ukur terlebih dahulu Untuk memastikan Tidak nempel ke kron Sebentar Kalibrasinya harus dikali 1 ya Apabila uji resistansi Dikalibrasi kembali Untuk alfometernya Biar ke 0 Baru Kita lakukan Pengukuran di bagian Jalur vibat Tidak ada yang shot ya Sekarang kita hubungkan Ponsel ke Power supply Prop hitam Penjapit buah yang merah Ke Vibat Lalu yang hitam ke Ground body ponsel Agar mudah Posisi Saya tekan on off Seperti ini aja Sekarang kita setting Untuk power supply nya ya Nah disini power supply nya Saya setting di 4 volt Saya setting di 4 volt Dan saya menggunakan bar ampere yang 300 mili ampere yang kecil Sekarang perhatikan bar ampere meter nya Ponsel Saya tekan on off Nah disini Apabila kita lihat Konsumsi arus itu pada saat kita tekan on Itu berdetak-detak di 15 mili ampere Saya lepas on Amper nya ikut Jatuh Konsumsi arus yang seperti itu Itu berarti ada permasalahan yang shot ya Di bagian Syarat-syarat kerja Untuk Si ponsel ini Begitu Nah sekarang ponsel ini akan kita bongkar Cuma untuk bautnya Ini saya lepas terlebih dahulu Oke disini mesin sudah Saya bongkar Untuk bagian kameranya Saya lepas terlebih dahulu Kalau kita lihat Mesinnya masih mulus ya Belum di Otak atik Kemudian disini sepertinya Kalengnya sudah bengkok Mungkin pernah dibuka Coba kita buka saja Mesin masih mulus Belum di Otak atik Nah sekarang kita buka kaleng yang Bagian ini ya Disini kaleng sudah Saya cabut ya Dan Disini juga sudah saya cabut Agar pada saat kita melakukan pengukuran Itu lebih mudah ya Untuk melakukan di setiap Komponen-komponen Titik ukurnya Untuk melakukan pengukuran Di titik ukur Sequence chain bermatia total Yang menggunakan SoC media attack Dan yang menggunakan Power management unit MT6357 ini Disini kita harus tahu Titik ukur Titik ukurnya ya Dan untuk masalah Sekuensi syarat kerja Untuk SoC media attack Yang menggunakan Power management unit MT6357 Ini tidak perlu saya jelaskan lagi Karena ini sudah kita Pelajari di Materi tentang Baseband processor ya Atau materi Deadpone Begitu Nah disini sudah saya siapkan Untuk titik ukur Ponsel Redmi 6A ini Nah ini titik ukur Titik ukurnya ya Yang harus kita Lakukan Pengukuran Tegangan-tegangan ini Adalah syarat kerja Apabila Tegangan ini Anda yang terdapat Shot Maka SoC nya Tidak dapat Bekerja Dengan baik Nah Untuk membuat Titik ukur ini Ini adalah Syarat kerja Sekuensi Di MT6357 ya Dan saya tidak perlu Menjelaskan lagi Masalah Cara membuat Titik ukur ini Dan Masalah Sekuensinya Yang jelas Handphone ini Menggunakan IC power Atau power Management unit MT6357 Nah Langkah pengukuran Seperti apa Yang harus kita lakukan Untuk pertama kali Yaitu Melakukan Pengukuran Pasif Nah Disini sudah saya siapkan Apometer digital ya Kita akan melakukan Pengukuran Pasif Terhadap Syarat-syarat kerja Untuk SOC ini Pengukuran Pasif ini Tujuannya Hanya untuk Mengetahui Apakah syarat kerja Untuk SOC ini Terdapat Shot atau tidak Nah Untuk masalah Avometer Ini kita setting Di dioda Dan Untuk Keakurasiannya Ini tidak perlu Saya jelaskan lagi Karena ini sudah ada Di materi Kurikulum Tentang bagaimana Memaksimalkan Cara pakai Avometer digital Dan Avometer analog Yang jelas Ini kita akan Melakukan Pengukuran Pasif Nah Pengukuran Pasif Disini Di bagian Menu Dioda Si Avometer Ini Kita menggunakan Prop yang hitam Buat ngukur Dan yang Merah Ditaruh Di Budi ponsel Ground Sekarang Kita ukur Satu persatu Di titik ukur Sekuensi Ini Yang pertama Di induktor Yang ini Perhatikan Pada saat Saya melakukan Pengukuran Di Avometer digital Di induktor Yang ini Nah Pada saat Saya melakukan Pengukuran Di induktor Ini Nilainya 468 Berarti bagus Lalu induktor Selanjutnya 383 Berarti bagus Induktor Selanjutnya 347 Berarti bagus Induktor Selanjutnya 403 Berarti bagus Induktor Selanjutnya 400 400 430 Berarti tidak ada Yang short Di sini Nah Sekarang Kita lanjutkan Di Bagian Kapasitor Yang ini Dan ini Saya lakukan Pengukuran Di kapasitor Yang ini Nilainya 546 Berarti tidak short Yang ini 457 Berarti tidak short Sekarang Kita lanjutkan Di bagian Kapasitor Yang ini Dan yang ini Dan yang ini Saya ukur Yang ini 387 Tidak short Lalu Yang ini 456 Tidak short Lalu Yang ini 216 Tidak short Lalu kapasitor Yang ini Nilainya 533 Tidak short Sekarang Kita lanjutkan Ke bagian Kapasitor Yang ini Dan Yang ini Kapasitor Yang ini Kita ukur Nilainya 565 Tidak short Lalu kapasitor Yang ini Sebelah sini Nilainya 477 Tidak short Kita lanjutkan Ke pengukuran Pasif Di kapasitor Yang ini Dan Yang ini Berarti Yang ini 581 Tidak short Kapasitor Yang ini 554 Tidak short Lalu kita lakukan Pengukuran Ke kapasitor Yang terakhir Yang ini Lalu test point Ini Dan Ini Begitu Kapasitor Yang ini Coba kita ukur 549 Tidak short Lalu test point 574 Tidak short Lalu test point Lalu test point Yang ini 454 Berarti Sarat kerja Untuk SOC Yang berada Di bagian IC power Ini Tidak ada Yang mengandung Shot Lalu Titik ukur Yang disini Di bagian Konektor Baterai Berarti Di baliknya Ini Kalau kita Lihat Ada di kapasitor Yang ini Dan ini Coba kita ukur Kapasitor Yang ini Kapasitor Yang ini Kalau kita Lihat Nilainya 0,006 Volt Atau 0,005 Volt Berarti Ini Shop Coba kapasitor Yang ini Satu lagi Ini Nilainya 486 Millivolt Berarti Tidak Shot Berarti Di kasus Handphone Ini Yang terdapat Shot Adalah Kapasitor Ini Begitu Kalau kita Lihat Nama Tegangannya Disini Adalah Vout 28 PMU Yaitu Tegangan Kerja Untuk IC Audio Codec Coba Kita Buka Skematik Terlebih Dahulu Kita Buka Skematik Di bagian Tegangan Yang Shot Tadi Redmi 6A Yang Ini Kita Buka Langsung Kita Copy Nama Tegangannya Masuk Ke Skematik Kita Search V-Audio V-Audio PMU Itu Keluar Dari ALDO Regulator Namanya Vout 28 Pada Saat Kita Searching Disini Cuma Ada Dua Halaman Yang Ini Output Dari Regulator H-LDO H-LDO Dan Yang Ini Yang Masuk Ke IC Power Lagi MT 6357 Kalau Tadi Itu MT 6357 Bagian Regulator LDO Tuh Yang Ini Tapi Masih MT 6357 Yaitu Di Kamar B Kalau Ini Di Kamar D Dia Akan Masuk Ke Bagian UL Power Yaitu Di Bagian Audio Codec Masuk Melewati Titik ukurnya Adalah C 2302 Kalau Kita Lihat Di Bagian Output Regulator LDO Ini Tidak Ada Komponen Jadi Yang Ada Titik ukurnya Hanya Si Kapasitor Ini Nah Sekarang C 2302 Itu Dimana Letaknya Coba Kita Copy Kita Paste Disini Kita Klik Search Ada Di Bagian Sini Nah Ini Kalau Kita Lihat Itu Titik ukur Yang Tadi Komponen Ini Di Sebelah Konektor Baterai C 2302 Yaitu Titik ukur Yang Ini Sebetulnya Ini Apabila Kita Mau Melakukan Suntik Tegangan Kesini Itu Bisa Saja Namun Coba Karena Posisi Tegangan V Audio 28 Ini Hanya Dilewati Sebuah Kapasitor Hanya Satu Saja Di Lain Jalurnya Tidak Ada Coba Kita Congkel Saja Apabila Dicongkel Tetap Masih Short Maka Kita Harus Melakukan Suntik Tegangan Namun Untuk Melakukan Suntik Tegangan Disini Dimensinya Kecil Jadi Susah Untuk Posisinya Kita Mau Menjumper Atau Men suntik Di bagian Kapasitor Ini Lebih Baik Kapasitor Ini Kita Cabut Dulu Yaitu Dengan Cara Kasih Tima Seperti Ini Sudah Saya cabut Coba Sekarang Saya Lakukan Pengukuran Di Kaki Kapasitor Ini Ini Kaki Yang Sebelah Kanan Ini Kaki Yang Sebelah Kiri Yang Tadi Shot Nah Sekarang Pada Saat Kapasitor Ini Kita Cabut Ternyata Sudah Tidak Shot Nilainya 0,506 MV Nah Berarti Tegangan V-Audio 2,8V Ini Shot Diakibatkan Karena Si Kapasitor Ini Begitu Karena Di jalur Tegangan V-Audio 28 PMU Ini Hanya Satu Kapasitor Yang Dilewati Oleh Tegangan V-Audio 28 PMU Ini Namun Begini Apabila Posisi Kapasitor Ini Sudah Kita Cabut Dan Masih Coslet Maka Kita Harus Melakukan Suntik Tegangan Ke Titik Ukur V-Audio 28 PMU Ini Nah Maksimal Untuk Suntiknya Itu 2 2 2 8 8 Vol Namun Pada Saat Suntik Kita Harus Mulai Dari 0 Lalu Kita Naikkan Sedikit Demi Sedikit Minimal Tegangan Agar Posisi Ponsel Tersebut Dapat Terasa Hangat Atau Panas Minimalnya 1 8 Vol Maka Yang Hangat Atau Panas Tersebut Itulah Yang Bermasalah Namun Kalau Kita Lihat Dari Rangkaian Ini Tegangan Untuk V-Audio Ini Keluar Dari IC Power Dan Masuk Lagi Ke IC Power Begitu Jadi Apabila Kapasitor Ini Kita Cabut Tetap Masih Konslet Ya Berarti IC Power Yang Bermasalah Walaupun Pada Saat Kita Suntik Ponsel Ini Pasti IC Power Yang Panas Begitu Karena Kapasitor Sudah Kita Cabut Karena Di Jalur V-Audio 2.8 V-MU Ini Yang Komponen Di Luar Itu Hanya Ada Satu Kapasitor Ini Alhamdulillah Ternyata Pada Saat Kita Melakukan Pengukuran Disini Shot Dan Kapasitor Kita Cabut Langsung Hilang Shot Berarti Tegangan V-Audio 28 PMU Shot Ini Dikarenakan Kapasitor Ini Konslet Begitu Nah Sekarang Coba Kita Cek Konsumsi Arus Ya Karena Posisi Tegangannya Sudah Ketemu Yang Shot Dan Kapasitor Ternyata Yang Shot Coba Saya Jumper Lebih Dahulu Sekarang Kita Cek Konsumsi Arus Menggunakan Power Supply Kembali Saya Hubungkan Untuk Menjepit Buaya Yang Hitam Yang Merah Ke Jalur Ribat Seperti Ini Lalu Yang Ground Saya Pasang Di Bodi Mesin Ponsel Seperti Ini Ponsel Sekarang Saya Tekan On Off Pada Saat Saya Tekan On Off Ini Nilainya 30 Ampere Kurang Lebih Saya Lepas On Jatuh Coba Saya Tekan On Kembali Nilainya Berkisaran 30 Ampere Berdetak Nah Untuk Ponsel-ponsel Xiaomi Yang Saat Ini Itu Tidak Bisa Menggunakan Power Supply Untuk Menghidupkannya Namun Harus Menggunakan Baterai Namun Apabila Posisi Baterai Yang Ada Mesin Ini Kita Cabut Dan Ini Kita Hubungkan Ke Power Supply Itu Insya Allah Akan Bisa Menyala Coba Sekarang Kita Nyalakan Aja Dengan Baterai Oke Kita Ukur Dulu Baterainya Nilainya Ada Berapa Volt Nilainya Ada 4V Berarti Baterainya Sudah Bagus Sekarang Saya Pasang Mesinnya Di Casing Ponsel Sekarang Ponsel Saya Tekan On Off Alhamdulillah Ponselnya Sudah Menyala Masuk Logo Sekarang Kita Tunggu Sampai Ponselnya Ini Posisi Masuk Menu Atau Tidak Jadi Ponsel Ini Tidak Menyala Dengan Konsumsi Arus Yang Low Current Itu Diakibatkan Karena Tegangan V Audio 28 PMU Yang Keluar Dari IC Power Lalu Masuk Lagi IC Power Ini Mengandung Shot Namun Apabila Tidak Ada Yang Shot Kita Wajib Melakukan Langkah Yang Kedua Yaitu Melakukan Pengukuran Aktif Namun Untuk Pengukuran Aktif Itu Yang Bagian Ini Tidak Semuanya Diukur Dikarenakan Sarat Sarat Untuk Tegangan Kerja SOC Yang Apabila Tidak Shot Itu Tidak Semua Yang Tertera Di Sini Namun Apabila Tegangan Tegangan Yang Disini Ada Yang Mengandung Shot Maka Ponsel Tersebut Akan Mati Total Contohnya Seperti Ini Jadi Langkah Untuk Analisa Ponsel Mati Total Yaitu Cara Melakukan Analisanya Adalah Dengan Cara Pertama Melakukan Pengukuran Pasif Di Sekuensi Ponsel Mati Total Setiap Seri IC Power Yang Digunakan Setelah Posisi Kita Melakukan Pengukuran Pasif Tidak Ada Yang Mengandung Shot Maka Kita Akan Melakukan Pengukuran Aktif Sesuai Dengan Sekuensi Yang Pernah Kita Pelajari Oke Ini Adalah Salah Satu Tip Cara Bagaimana Mengatasi Ponsel Mati Total Sekarang Kita Tunggu Ya Untuk Ponsel Nah Disini Ponsel Sudah Masuk Ke Menu Kita Cek Imagenya Alhamdulillah Handphone Sudah Bagus Imagenya Bagus Oke Inilah Cara Analisa Ponsel Mati Total Yang Menggunakan SOC MediaTek Dan Ini Yang Menggunakan IC Power Serinya MT6357 Yaitu Ponsel Redmi 6A Nah Untuk Sekuensi Selain Tipe Ataupun Ponsel Xiaomi Yang Terpenting Menggunakan MT6357 Itu Untuk Bagian Tegangan Tegangan Ini Ini Bisa Kita Gunakan Sebagai Sekuensi Karena Sekuensi Itu Tergantung Dari Seri IC Power Tersebut Begitu Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima